Halo sahabat Lutfi channel semua, dari Sabang sampai Merauke, dari yang muda sampai yang tua, jembal lagi dengan saya Oke, di kesempatan ini saya akan memberikan tutorial cara merawat merpati yang di breeding di kandang bok Biar tetap sehat dan tetap produksi Namun seperti biasa sebelum saya memulai videonya Buat teman-teman semua yang belum kenal saya, jangan lupa di subscribe dulu channel saya Siapa tahu channel ini bisa membantu perkembangan bumi teman-teman semua Juga jangan lupa nanti bantu share Biar channel ini semakin maju, semakin damai dan banyak subscribernya Jadi gini teman-teman ya banyak yang mengalami di kandang bok merpatinya susah berteluh Terus merpatinya gak mau loloh, terus merpatinya kurus, gak tuyan makan, ya sakit Nah disini saya coba akan memberikan tutorialnya Nah yang saya praktekan di kandang saya itu yang pertama biasanya saya dalam satu minggu itu memandikan burung dua kali teman-teman Itu saya mandikan jantan pertinanya Terus yang kedua setelah saya mandikan terus saya jemur teman-teman selama 45 menit atau 30 menit teman-teman Nah itu jantan pertinanya juga di jemur Baik yang belum bertelur maupun yang ngelolok Kalau yang lagi ngeram jangan ya Karena nanti kena matahari genurnya teman-teman Terus setelah saya jemur nanti saya kasih vitamin teman-teman Untuk vitaminnya lambang banget teman-teman gak usah repot-repot Untuk menjaga kesehatan merpatih Teman-teman bisa pakai produk saya yang bernama Vetafit Nah ini Vetafit teman-teman ya Ini untuk rawatan harian nanti yang lomba Nanti teman-teman pakai yang Vetalaga Ini untuk merpati yang di breeding Biasanya saya kasih yang jantan 2 putir Yang petina 1 putir Itu kalau dia belum mengeram Kalau dia sudah nelur Saya kasih yang petina 2 putir Yang jantan 1 putir Nah untuk yang udah ngelolok Dua-duanya 2 putir dalam seminggu 3 kali teman-teman Ini manfaatnya banyak sudah terbukti Dan sudah banyak yang membuktikan teman-teman ya Nanti teman-teman bisa beli Vetafit ini Ke saya langsung melalui IG atau Facebook saya Terus nanti teman-teman juga bisa ke toko online Shopee atau Tokopedia Nama tokonya Lutfi Cnl Sudah terbukti dan sudah banyak yang membuktikan Kalau teman-teman gak beli Gak bakal tahu hasilnya Dan gak bakal tahu perubahannya Setelah memakai Vetafit dan Vetalaga Terus setelah dikasih vitamin Nanti teman-teman Kalau burunya sudah nelur Nanti teman-teman kandangnya dibuka Biar nanti dia terbang-terbang Gantian ngeramnya Biar nanti merpatannya tetap sehat Nah kebetulan ini saya lagi jemur burung Yang lagi saya juduhin Habis saya mandiin Kalau teman-teman mau lihat nih Oke ini merpatannya yang saya jemur Jadi ada 3 pasang teman-teman ya Kita mulai tarik pojok dulu Yang ini ya Ini pojok Megan sama Megan Terus yang ini Megan juga sama Megan Kalau yang itu tridik sama slat ya Yang kemarin saya review Adik bekan baru sama adik Bali Teman-teman ya Kalau yang tengah kuning ini Line sentral nih Sama atlet nih Kalau ini line apa namanya Line macan ya Juara satu bekan baru Ini teman-teman ya Habis ini kita masukkan Tunggu dia kering dulu Ini sih udah lumayan kering ya Udah saya mandiin Itu udah mulai ini disitis Udah pada Lumayan kering Habis ini kita masukkan ke kandang Terus kasih jamu teman-teman ya Udah pada mulai juduh teman-teman Kemarin sudah saya sharing Tentang penjuduhan merpati teman-teman ya Nanti bisa diperhatikan Kalau udah diem kayak gini Udah sama-sama tenang Ini berarti udah Tanda dia juduh teman-teman Lalu kita masukkan aja ya Langsung ya Nanti kita kasih vitamin Veta fit teman-teman Oke teman-teman Ini berpartnya Sudah saya masukkan ya Ini ada yang mau bertelur Jadi kita kasih petarangan Ini petarangannya Ini bawahnya saya kasih Apa namanya Kelaras ya Atau daun yang kering Terus atasnya kasih pasir teman-teman ya Yang ngepocok sini nih Ini yang adik pekan baru Ini ya Yang adik pekan baru Sama adik gali Dia mau menentur Kita kasih petarangan dulu teman-teman Oke udah Dikasih petarangan tuh Dipocok teman-teman ya Nah kita kasih Yang petinanya dua Kalau mau bertelur teman-teman Ya nanti dia Energinya Enggak Kurang teman-teman ya Dia tetap sehat ya Ini yang petina Ini dua ya Sarang away-nya Dilihat ya Kampang Sudah masuk Di petang baru Ini yang santan Trites ya Yang trites Ini satu aja teman-teman Ini yang udah masuk Terusnya atasnya Ini atasnya yang petina Belum menelur Kasih satu Yang santan kasih dua Terus kita pindah Pocok sini teman-teman Ini yang santan ya Kita kasih dua Peti terpaksin teman-teman ya Ini yang udah Masukin juga Petina kita kasih satu Ini yang lorok Yang lorok kita kasih dua Ini ya Yang lorok kita kasih dua Sampai-sampai kita Ini yang ketina Ini yang bertina Ini yang bertina Ini bangwi sama lombok Teman-teman Oke udah dikasih vetapit semua Jadi satu minggu dua kali Teman-teman ya Kenapa kok yang belum bertelur Dikasih dua Jantanya Karena dia Lagi ngawi ini teman-teman Tidak butuh tenaga Terus kenapa kok Kalau mau bertelur Yang bertinanya dua Dan ketika sudah bertelur Bertinanya dua Karena yang bertina itu Yang mengeluarkan telur Energinya biasanya Menguras lebih Banyak teman-teman Makanya ketika mau bertelur Dan juga bertelur Yang bertinanya dikasih dua Teman-teman Nah ini biar tetap Sehat dan mulus Teman-teman ya Teman-teman bisa lihat ya Burunya pada mulus Itu tanda dia Sehat teman-teman Kalau bulunya kusam ya Hidunya itu Kok basah itu tanda buru Kurang sehat Nah ini makannya lahat Ya Badannya mulus ya Bulu-bulunya mulus Badannya gemuk Makanya juga lahat Terus apa namanya Hidunya juga ngapur Teman-teman Itu tanda buru Sehat teman-teman Jadi nanti Kalau sudah bertelur Yang tadi saya katakan Ini yang nanti Ada pintunya Pintunya saya copot Terus siap ya Terbang Ngeram kasihan teman-teman ya Itu nanti Biar dia Tidak terlalu lama Di kandang ini Kalau Terlalu lama Di kandang bok Atau di kandang soliter Takutnya nanti dia Lumpuh teman-teman dulu Nah biasanya Ketika memberiting Itu saya Ambil dua kali doang Jadi ketika ini Punya pihak satu kali Terus dua kali Terus ketika dua kali Baru saya Kepasi teman-teman ya Atau enggak Saya beriting ya Biar dia Umbar-umbar dulu Selama satu bulan Biar nanti dia Terbang-terbang dulu Di kandang umperan ini Selama satu bulan Atau Tiga minggu Sampai satu bulan setengah Teman-teman Tergantung dari Kondisi Merpatinya Kalau dia satu bulan kok Sudah fit Nanti bisa dijuduhkan lagi Kalau belum fit ya Jangan dijuduhkan Takutnya nanti Ketika kita mencuduhkan Merpati yang enggak fit Nanti bakal lahir Pihak yang kurang fit juga Teman-teman Oke teman-teman Sekian dulu video Tadi saya Semoga penampak Tentang masalah Makan watmerpati Di kandang box Biar tetap sehat Nanti silahkan Bisa ditiru Kalau teman-teman Pengen meniru Kalau teman-teman Punya cara sendiri Ya enggak apa-apa Jangan lupa Di subscribe Sampai saya Jangan lupa juga Diberi produknya Kalau ingin tahu hasilnya Jangan lupa juga Teman-teman Ditandung share video ini Biar nanti Yang lainnya Biar Baga tahu Cara breathing Merpati Biar Sehat dan Baik anak Biar nanti Tahu Cara breathing Merpati yang Baik Dan anaknya Sehat Dan merpatinya Juga pada Sehat semua Oke sampai ketemu lagi Oke sampai ketemu lagi Oke sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Buat teman-teman semua Yang masih lombat Tetap semangat Semoga merpatinya Juara Juara 1 Juara 2 Juara 3 Diborong Teman-teman semua Salam 1 WP Dari saya WP JNL Bye-bye